Buat yang suka sama smartwatch AMOLED layar besar, resolusinya besar, built-in GPS dengan 4 satelit positioning system. Baterai kapasitasnya juga besar, 400 mAh, Bluetooth version 5.3 yang terbaru. Ya, ini dia, Z-Blast Stratos 3 dengan AMOLED AOD-nya, yang menurut saya ini simple dan keren ya. Smartwatch Z-Blast yang satu ini sudah saya gunakan sekitar 3 mingguan, guys. Dengan harga yang ditawarkan, apakah smartwatch ini bisa dibilang flagship? Dari segi fitur, ini sudah cukup oke menurut saya. Seperti yang kalian tahu, tipe dari smartwatch Z-Blast, built-innya solid, yang tidak ketinggalan dia sudah bisa Bluetooth call, guys. Ini saya coba tes. Halo, 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 123, this. Ini dia suara speaker dari smartwatch Z-Blast Stratos 3. Ini saya gunakan melalui WhatsApp call via iOS. Speakernya mantap, kenceng. Volume-nya saya naikkan sampai full. Terima kasih. Untuk layar sudah terproteksi dengan Corning Gorilla Glass. Kalau dari segi ukuran sih terbilang besar nih, guys. Saya coba ukur. Dia 47 mm lebih, guys. Wow, ini untuk diameter lingkarnya ya. Dan look-nya 54 mm lebih. Tebalnya kayaknya lebih dari 15, tuh kan bener kan? 16 mm lebih, guys. Wiu, ini bener-bener tebal banget ya. Dan di bagian strap, kalau kita perhatikan dia ada quick release. Tetapi di bagian ujungnya ini mengecil, guys. Kita ukur dari yang ujungnya aja ya. Dia 22 mm. Untuk strap-nya sendiri bagus kualitasnya ya. Ini dia punya materialnya lembut banget, lentur. Dan warnanya yang saya punya ini berbeda ya. Bukan black. Dia ada dua pilihan aja, Stratos 3 ini. Untuk watch face-nya ini saya suka banget, guys. Warna AMOLED-nya bener-bener kental banget ya warna hitamnya. Terus kita lihat untuk di bagian watch face, pilihan dari bawaan smartwatch-nya ini sendiri. Ini ada tiga pilihan aja, guys. Tetapi untuk di bagian aplikasinya yang dia pakai dari smartwatch Zblast ini adalah Zblast Fit. Kita pilih online dial. Di sini banyak sekali pilihan watch face yang bisa kita unduh atau kita install secara otomatis atau gratis ya, guys. Kapasitas baterainya terbilang besar yang tadi saya sebutkan di awal ya. 400 mAh. Untuk baterai life tertulisnya bisa sampai 45 hari. Wow, itu sangat lama ya. Sebulan lebih loh, guys. Kemudian untuk fungsi tombol, dia hanya ada dua pilihan aja ya. Di sini yang atas untuk masuk ke menu utama, sedangkan yang bawah ini untuk masuk ke mode sport, olahraga. Juga bisa untuk back. Touchscreen-nya sendiri menurut saya ini biasa aja sih. Nggak terlalu smooth banget dan terlihat juga dia punya seperti transisinya agak kurang ya, guys. Agak kaku gitu. Untuk AMOLED-nya sendiri udah cakep. Dia ukurannya cukup besar. 1,43 inch dengan resolusi 466 x 466 pixel. Mantep. Dan kerapatan pixelnya tuh sampai 391 pixel per inch. Sangat besar ya. Di bagian Aonija sendiri, ini saya udah tes bisa berjalan secara non-stop all day. 24 jam non-stop, guys. Mantep. Fitur sport mode tertulisnya bisa sampai 100 lebih, bahkan 150-an loh. Ini fitur dari bawaan workout smartwatch ini ya. Pastinya yang tadi saya sebutkan, dia sudah ada bulletin GPS dengan 4 satelit. Dia aktif ya, langsung GPS-nya. Menurut saya ini cukup cepat loh untuk mengunci GPS-nya. Ini saya sedang di indoor. Kemudian saya tes, start. Dia ada waktu penghitung mundurnya. Ya, tampilannya dia seperti ini. Kita bisa slide ke bawah atau ke atas seperti ini ya. Di sini, kita slide ke kiri untuk memunculkan pemutar musik. Saya cukup suka dengan desainnya. Di bagian case bezel ini terlihat sporty banget, guys. Kokoh gitu. Cuma ya gitu, berasa tebal aja yang tadi saya udah ukur ya. Strap-nya sendiri kalau dipakai dalam langan saya ini cukup nyaman. Bagus ya, lentur. Dan berasanya beda banget deh. Tuh, juga dia tidak terlalu panjang, guys. Di sini ada dua penyangga strap. Buckle-nya juga dari logam. Warnanya yang gonjreng. Keren banget. Untuk diameternya sendiri, kalau kita perhatikan, ini cukup tebal ya. Di langan saya yang kecil, 16 cm. Saya tes untuk raise to wake-nya. Ya, dia berjalan dengan baik. Yang menurut saya berbeda di bagian fitur, dia diperkelompokkan gitu, guys. Kategorikan. Seperti halt, ini adalah untuk kesehatan. Kita bisa lihat activity, heart rate. Dia tampilannya seperti ini. Dan langsung memulai itu, guys. Ya, UI-nya berbeda ya tampilannya. Untuk heart rate-nya sendiri, dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Kita lihat yang lainnya, seperti blood oxygen. Ini juga ada. Dia langsung memulai. Dan kita tunggu. Untuk blood oxygen, dia berjalan secara dinamis juga nih, guys. SPO 2-nya ya. Mantap. Fitur lainnya seperti breathe. Ini pengaturan penafasan. Stress level. Kita juga bisa lihat di sini ya. Dia langsung memulai itu, guys. Ya, untuk stress level-nya, kita bisa lihat, dia tidak berjalan dinamis. Berhenti semua. Rata-rata untuk stress level, dia begini aja ya. Muncul dan berhenti. Ada tertulis normal. Di fitur boost ini, oke. Ini untuk kontak, call history, untuk bluetooth call ya. Dial pad, clock. Ini adalah waktu untuk alarm timer stopwatch. Di fitur-fitur lainnya, kita bisa lihat ada cuaca, waiter. Watch face. Yang tadi ya. Ini ya. Setting. Setting brightness. Dia tidak ada untuk auto brightness-nya. Race awake. Atau race to wake-nya, kita bisa aktifkan di smartwatch-nya langsung. Screen time off. Bisa sampai 30 detik. Dan bisa juga always bright. Yaitu menyala terus. Benar-benar always on ya. Tetapi ya gitu. Boros baterai, guys. Ngapain juga dinyalain terus. Ada DND. Menu view. Kita lihat dia hanya ada dua pilihan. Menu grid. Dan juga list. Auto support detection. Oke, ini bisa kita aktifkan. AOD ini terpisah. Dia punya setting-nya, guys. Always on display. Kita aktifkan dulu. Dan kita lihat. Di bagian pilihannya hanya ada dua ya. Pointer itu untuk analog. Digital itu untuk yang angka. Itu aja untuk di bagian setting. Tidak ada lagi. Untuk harganya sendiri, dia dihargai Rp 985.000 lebih ya. Ini ada di Aliexpress. Dia hanya ada dua pilihan. Yaitu electric orange. Dan juga apa ini. Abyss black. Abyss black. Biasanya produk Ziblash ini juga ada di Lazada ya. Lazada Indonesia. Nanti kalau ada, saya langsung taruh link-nya di deskripsi video. Kesimpulannya. Smartwatch yang satu ini terbilang oke. Di bagian layarnya. Saya suka dengan AMOLED-nya ya. Dan resolusinya yang tinggi. Dengan 391 pixel per inch. Dia sudah corning gorilla glass juga. Batre-nya besar. Bulletin GPS. Dengan Bluetooth version yang terbaru 5.3. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Review singkat saya dari smartwatch terbaru. Ziblash Stratos 3. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy. And see you next my video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax